Intro Setelah melewati jalanan asfal, saya kembali diajak memasuki wilayah komponen penduduk menuju titik akhir perjalanan goet. Mencih jalanan beton ini yang sempit, namun bagi saya sangat mengasihkan wilayah dengan lancar. Biarpun cuma jalanan sempit dan perumahan, tapi lumayan seru. Karena tidak perlu rumah-rumah penduduk yang saya lewati, tapi ada juga melewati pesawahan. Ternyata di area hotel Agusa tempat saya menginap ini juga disediakan area loga bersepeda. Yang besar sih, tapi lumayan menuntut teknik bersepeda. Sekarang saya sudah ada di Trek Agusta. Trek Agusta ini sebenarnya dulu tempat orang main golf, tapi sama Pak Asep dijadiin trek untuk sepeda, karena dipersiapkan untuk kejurnas. Sekarang saya mau kebanyakan orang-orang di sini. Saya mau lihat, saya mau aduk mereka. Saya mau bikin trek, tapi mereka jago nggak sih nge-trek? Ayo Pak, siapa yang bisa dikembangkan trek? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Satu. Udah siap ya, lah. Satu. Dua. Tiga. Tempat ini sebetulnya adalah driving range dan tulap menjadi trek sepeda Agusta. Nampaknya, pemilik hotel ini sangat hobi dengan sepeda dibanding dengan golf. Terima kasih telah menonton! Bagi sahabat goes di Tukabumi, trek ini bisa melatih endurance atau daya tahan dan teknik berkepeda setiap harga. Enaknya. Contohnya, teman-teman SBC yang memiliki spam minat kuat. Setelah menggoes panjang, mereka masih bisa berlomba di trek Agusta. Tau, buat teman-teman SBC. Anak-teman SBC. Anak-teman SBC. Akhirnya mereka sampai juga di garis kini ya Sebagai hadiahnya udah disediain selama muda buat menyebarkan mereka kembali Sekarang hadiahnya semua minum kelapa muda ya Mantap Bener-bener sangat luar biasa track di sekolah bumi ini Dari awal sampai akhir track ini membuat adrenalin saya terpacu Saya sangat rekomendasikan buat Anda untuk mencoba track di sini Saya jamin Anda pasti kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!